Bupati Karena saya adalah warga Karawang yang juga aktif di sosial media ya khususnya di Karawang Info Pada kesempatan ini saya pengen apa ya membicarakan atau mengulas ya kemarin kan kita habis melihat menonton pertunjukan luar biasa dari para calon pemimpin Kabupaten Karawang Yaitu debat antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang yang secara langsung kemarin disiarkan di INews TV ya Yang kita bisa tonton juga siaran tundanya atau arsipnya ada di channel INews TV Teman-teman juga tadi bisa lihat berbagai cuprikan debat yang telah berlangsung kemarin Banyak catatan menarik ya Oh ya pertama kita bisa melihat pasca debat oke lah calon-calon udah beres turun panggung tapi ternyata ada panggung Kedua ya di sosial media saya lihat cukup rame ya teman-teman ikut mengomentari ada yang optimis ada yang pesimis ada yang pada akhirnya Juga tim sukses bergeralia ya untuk menindaklanjuti hasil debat kemarin Tapi itu menjadi dinamika yang yang saya pikir masih di batas normal karena Yang saya perhatikan dan saya simak juga di berbagai saluran sosial media terutama Facebook Masih-masih kondusif ya dan mudah-mudahan terus kondusif ya karena apapun yang Terjadi hari kemarin debat itu adalah sebuah konstelasi atau panggung yang memang dibuat secara Sengaja oleh KPU agar masyarakat bisa mengetahui apa aja yang dibawa atau di ide-ide yang yang diusung oleh para calon pemimpin Kabupaten Karawang untuk periode 2020-2025 nanti ya Oke ya terkait debat Apa? Kemarin kan ada tiga pasang calon ya pertama T.Y.C. dengan Kang Aldi Terus yang kedua T.Seri dengan Kang Haji Aeb Yang ketiga Kang Jimmy dengan T.Yusni Tiga calon tersebut saya pikir punya ide, gagasan, dan gaya masing-masing ya Passion masing-masing Baik itu dari isi materi yang mereka sampaikan maupun dengan gaya cara penyampaiannya masing-masing ya Sehingga dari situ mungkin masyarakat bisa melihat seperti apa kualitas Baik itu secara ide maupun dari gaya calon pemimpin Karawang ke depannya Ada yang mungkin terlihat ada yang sangat tenang, ada yang emosional Ya ada yang bisa menjabarkan dengan detail, ada yang loncat-loncat Itu kan menjadi hal yang justru nanti bisa diperhatikan lebih lanjutnya Karena debat kemarin ini menjadi kesempatan mungkin apa ya Bukan satu-satunya ya, kesempatan utama bagi masyarakat Karawang Saya pikir di tengah pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 ini Untuk melihat secara langsung bagaimana para calon pemimpin Menyampaikan visi-misinya ya Secara langsung ya, bukan hanya lebat tulisan atau baligo atau sepanduk-sepanduk Yang sekarang atau dari kemarin kemana sudah beredar di Karawang Karena sebagaimana ketahui juga di masa pandemi ini KPU membuat ketentuan bahwa tidak boleh ada kampanye besar-besaran secara terbuka ya Ada pun kampanye-kampanye kemarin di lapangan dan mungkin berlanjut sampai 5 Desember nanti Itu kampanye-kampanye kecil yang boleh dilakukan dengan maksimal mengumpulkan 50 orang ya Jadi berbeda dengan pilkada ataupun pilpres kemarin yang bisa kampanye akbar Ada dangdutan, ada undang artis dan segala macamnya Ini juga kemarin harusnya memang dimaksimalkan oleh para calon Untuk menunjukkan atau menjual ide atau menjual dirinya Agar nanti dipilih oleh masyarakat pada pilkada 9 Desember nanti Oke ya, saya pribadi punya sejumlah catatan ya terkait debat kemarin ya Secara teknis mungkin ada positif negatifnya ya untuk format debat kemarin ya Pertama, saya ingin menanggapi terkait format debat kemarin yang saya pikir kurang tertata dengan rapih ya Maksudnya begini Kemarin kan ada calon yang bertanya kepada misalnya nomor 1 bertanya kepada nomor 2 Nomor 2 bertanya ke nomor 3 Itu sah, bagus Tapi di babak selanjutnya idealnya kan bergantian ya Nomor 1 tadinya bertanya ke nomor 2 Nah di babak kedua idealnya kan nomor 1 bertanya ke nomor 3 Begitupun nomor 2 bertanya ke nomor 1 Nomor 3 bertanya ke nomor 2 Jadi di silang gitu Karena di 2 babak yang berlangsung untuk sesi tanya-jawab ya ini bicara sesi tanya-jawab Jadi cuma 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 Terus babak kedua juga seperti itu Artinya kan explore atau saling mendebat satu sama lain kurang tampak disana ya Jadi terlihat menonton ya Terus juga ini ya kelebihan Eh bukan kelebihan, kekurangan Ya ini kekurangan dari debat Yang dilakukan di televisi Ini selalu terkait dengan durasi Ada keterbasasan Jam tayang Atau durasi tayang Jadi itu mempengaruhi terhadap Lama dan tidaknya seorang calon untuk menyampaikan ide menjawab pertanyaan dan yang lainnya Karena seperti bisa kemarin lihat Calon hanya dikasih waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan Padahal pertanyaan itu berat dan masyarakat berhak tahu untuk mengetahui gagasan besar atau secara detail seperti apa Jadi kurang terekspor ya dengan cuma dikasih waktu 1 menit Bahkan untuk sesi tertentu maksimal hanya 2 menit Itu terlalu singkat saya pikir ya Ini perlu menjadi PR juga bagi KPU Baik itu KPU daerah maupun KPU pusat Baik itu nanti kolaborasi dengan televisi Karena setahu saya televisi pun dibayar ya Untuk menyelenggarakan debat ini tidak gratis ya Ini bukan kerjasama Sponsorship tapi kerjasama berbayar Saya pikir itu menjadi PR Karena debat ini jadi tidak menggantung gitu Jadi bisa maksimal untuk benar-benar mengeksplor ide gagasan Ataupun saling debat satu sama lain gitu Itu yang pertama ya secara formatnya Terlepas dari hal tersebut secara keseluruhan memang berjalan cukup baik Kondusif calon-calon pun bisa mengendalikan dirinya Sesuai aturan atau ketentuan dari moderator ya Nah terus yang kedua ini Pendalaman materi ya Banyak calon yang terjebak ke Konsep-konsep besar Ide-ide gagasan besar yang sebenarnya Kurang begitu dipahami oleh masyarakat Lapisan menengah ke bawah ya Karena kalau kita bicara Debat Idealnya kan kita bicara misi Ini antara bedanya PC dan misi ya PC itu kan ide-ide besarnya Sedangkan misi adalah Bagaimana langkah konkret Untuk menggolkan PC atau ide besar itu Nah kemarin masih banyak seputaran bicara PC ya Sedangkan misi-misi atau langkah konkret Yang akan dilakukan dari tiap calon Ini kurang terekspor dengan baik ya Nah ini terkait pendalaman materi Yang saya pikir Kurang maksimal di debat kemarin ya Jadi yang sebenarnya masyarakat pengen tahu Misalnya ini tentang pengangguran Kami akan Mengentaskan pengangguran Nah terus solusinya apa Misi untuk ide besar Mesejahterakan masyarakat Lewat pemberantuan pengangguran apa Langkah konkretnya Termasuk program-programnya Ini kurang terekspor dengan baik ya Sehingga masyarakat Belum begitu Memahami Sebenarnya apa yang mau dilakukan oleh Calon bupati atau wakil bupati Yang akan terpilih nanti Yang terakhir Kita sih berharap ya Hasil debat kemarin Memberikan gambaran yang Maksimal atau utuh Bagi masyarakat untuk Nantinya menentukan pilihan Karena saya pikir Atau saya Analisis Ini kan sebenarnya masyarakat Sekitar Kalau dari total jumlah pemilih ya Sekitar mungkin Sekitar 40% Atau 30% Sudah punya Pilihannya sebenarnya Hasil debat itu Tidak akan mempengaruhi Pilihan mereka Misalnya Si A memilih nomor 1 Si B memilih nomor 2 Si C Memilih nomor 3 Itu sudah Sudah patent Kadang-kadang Untuk pendirian Masing-masing Saya pikir Tidak akan goyah Bisa ikut Mempengaruhi mereka Untuk akhirnya Akan memilih Calon Yang mana yang akan dipilih Pasangan calon mana Yang akan dicoblos Di pilkada 9 Desember nanti Belum lagi Presentasi Atau angka golput Yang cukup tinggi Dan ancamannya Bahkan Banyak masyarakat Khususnya di sosial media Lagi-lagi Gaung untuk golput Sangat besar Ada Apatisme Atau mungkin Pesimis Dari masyarakat Terhadap pilkada ini Apalagi di tengah pandemi Dan Kejadian-kejadian sebelumnya Oke ya Itulah Analisis Atau tanggapan Saya pribadi Tidak mengatasnamakan apapun Ini Murni Opini pribadi Terhadap Pelaksanaan debat kemarin Yang terakhir Mungkin Kita Saya pribadi Dan kita semua Berharap Karawang Mendapatkan Calon Bukan calon ya Mendapatkan Pemimpin terbaik Bupati dan wakil Bupati Pada pilkada 2020 ini Walaupun situasinya Di tengah pandemi Kita jangan khawatir Bahwa KPUD Udah sedapat mungkin Melakukan persiapan Yang maksimal Ya saya pikir Termasuk kemarin Juga hari Minggu Eh hari Sabtu Udah Melakukan simulasi Bagaimana pilkada itu Menggunakan protokol Kesehatan Untuk protokol COVID-19 Jadi teman-teman Silahkan datang ke TPS Tanggal 9 Teman-teman Udah punya banyak bahan Saya pikir Termasuk Hasil debat kemarin Mudah-mudahan itu Memberikan gambaran Tentang siapa Yang teman-teman Akan pilih nantinya Mudah-mudahan Pemimpin Karawang Kedepan Lebih baik Dan mampu Memberikan perubahan Yang signifikan Baik itu Bagi Manusia Atau masyarakat Karawang Baik itu Bagi alam Karawang Maupun bagi Berbagai hal Yang terkait di Kabupaten Karawang Yang kita cintai Ini ya Oke Terima kasih Jangan lupa Sering-sering mampir Ke channel ini Kita banyak bicara Tentang Karawang Termasuk wisata Dan yang lainnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih